selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara menambahkan alamat email di whatsapp dengan menambahkan alamat email di whatsapp maka ketika anda ingin logout dan ingin login kembali di perangkat yang berbeda maka anda bisa menggunakan alamat email ini sebagai metode untuk membantu anda login di perangkat lain untuk akun whatsapp anda nah disini bagaimana cara untuk menambahkan alamat email di whatsapp sebelumnya kalian masuk dulu di playstore ya kemudian kalian bisa langsung ketik aja kata kunci whatsapp atau kalau langsung muncul disini kalian klik aja teman-teman kemudian pastikan tulisan yang disini itu buka bukan update kalau masih update tulisannya kalian klik aja update sehingga whatsapp anda telah di update ke versi yang terbaru kemudian kalian buka aja pada aplikasi whatsappnya selanjutnya kalian pilih bagian titik 3 di atas kanan ini lalu klik bagian setelan kemudian klik bagian akun nah disini ada yang namanya alamat email kita tinggal ketuk aja untuk menambahkan alamat emailnya nah disini bisa anda baca terlebih dahulu tambahkan email anda email membantu anda mengakses akun email tidak dapat dilihat oleh pengguna lain jadi kalian langsung masukkan aja alamat emailnya disini apabila anda tidak mengingat alamat email silahkan buka pada aplikasi email terlebih dahulu kemudian tinggal pilih salah satu akun email yang akan kalian jadikan sebagai akun di whatsapp anda oke kita contohkan pakai alamat email yang ini langsung kita masukkan disini teman-teman kita klik bagian lanjut jika kalian telah memasukkan alamat email dengan benar dan tentunya kalian harus memastikan alamat email benar ya agar proses menambahkan alamat email berjalan dengan baik nah kita klik bagian lanjut di bawah ini kemudian kita tinggal membuka pada aplikasi gmail dan memilih akun email yang kita pilih tadi di aplikasi gmail ini untuk melihat kode verifikasinya nah ini kode verifikasinya ya kita bisa langsung buka kodenya kemudian disini kalian bisa salin untuk kode tersebut kalau tidak bisa disalin nanti kalian masukkan aja secara manual dengan mengingat kode yang dikirim oleh whatsapp via email oke langsung kita paste aja kalau bisa dipaste ya oke disini bisa tapi kurang sempurna karena ada titiknya tadi oke kita klik bagian verifikasi jika kodenya sudah benar kemudian kita tunggu nah disini verifikasi sudah selesai dan kita telah berhasil menambahkan alamat email di whatsapp sehingga nanti kalau kita log out atau keluar ingin login lagi untuk mendapatkan kode verifikasi tidak mesti lewat SMS tetapi bisa kalian lakukan lewat aplikasi gmail ya tentunya dengan memastikan alamat email yang ditambahkan telah login di perangkat tersebut sehingga nanti proses loginnya mudah nah mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih terima kasih